Guna mempercepat dan optimalisasi penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi se-Sumatra Selatan sesuai standar nasional perpustakaan Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan perpustakaan perguruan tinggi Sumsel. Bertempat di Hotel Alts Palembang, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan perpustakaan perguruan tinggi di Sumsel. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, dimulai tanggal 13 hingga 15 Maret 2023. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Pitriana, menjelaskan kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang pengelolaan perpustakaan dan peningkatan kualitas SDM untuk menuju standar nasional perpustakaan. Ada 12 kabupaten kota di Sumsel yang memiliki perpustakaan di perguruan tinggi dihimbau agar perpustakaan perguruan tinggi di Sumatera Selatan segera melakukan akreditasi. Dikarenakan jika sudah terakreditasi, tentunya kualitas layanan terhadap para mahasiswa sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Ini adalah merupakan kegiatan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan memilih Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi teman rumah. Kegiatan ini sangat penting sekali bagi Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Dinas Perpustakaan, di dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan di perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Di mana di Sumatera Selatan sendiri kita memiliki 12 kabupaten kota yang ada perpustakaan perguruan tingginya. Dan Alhamdulillah kegiatan ini sangat membantu sekali untuk peningkatan kualitas khususnya sumber daya manusianya, kemudian pengembangan perpustakaan yang mengacu kepada standar nasional perpustakaan. Di mana pada materi Bintek ini salah satunya adalah bagaimana perpustakaan perguruan tinggi tersebut melaksanakan programnya sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Yang sangat baik ini kami menghimbau kepada perguruan tinggi, universitas, kemudian berbagai perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang belum mengakreditasi perpustakaannya, kiranya dapat segera melakukan akreditasi. Karena apabila perpustakaannya sudah terhadap realisasi, tentunya kualitas layanan terhadap siswanya itu tentunya akan lebih baik. Sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Khusus untuk kegiatan bimbingan teknis pengembangan perpustakaan perguruan tinggi ini, Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel mengundang Universitas Pajajaran dan pustakawan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk sebagai narasumber. Aji Delia, PAL TV